Hanya gara-gara berebut memakai kendaraan untuk kepentingan mengantar anak sekolah, sepasang suami istri di Palembang terlibat adu mulut. Sang istri bahkan diseret suami saat hendak menaiki mobil. Tak terima korban pun melaporkan ke polisi. Ye U, seorang ibu rumah tangga di Palembang, melaporkan suaminya sendiri ke SPKT Polrestabes Palembang pada Senin siang. Korban yang ditemani orang tuanya saat melapor melaporkan suaminya sendiri ke polisi karena telah melakukan tindak kekerasan. Di hadapan petugas, korban menerangkan jika awalnya korban meminta suaminya yang baru pulang kerja untuk memasukkan mobil ke garasi dan tidak menggunakan mobil pada pagi hari karena korban hendak mengantarkan anaknya ke sekolah pada Senin malam. Namun diduga tidak senang, suami korban kemudian marah dan terlibat adu mulut dengan korban. Kesokan harinya, korban diajak pelaku ke suatu tempat menggunakan mobil, namun saat korban hendak naik ke mobil, pelaku malah tancap gas dan korban terseret sejauh 2 meter. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian kaki dan tangan. Komologinya, ya emang sempat ada cek-cok ngulut kayak gitu, nah kan, dalam tentu rumah tanggul kayak gitu biasa kan. Nah, habis itu dia keluar kayak gitu, nah keluar tuh ngambil mobil kan bergerasi depan darah, karena rumah tuh keren ngejalan kayak gitu, nah kan. Nah, habis itu ini masuk ke mobil, kata saya kan gak usah pakai mobil, karena kan saya mau ngantarin anak sekolah besok pagi kayak gitu kan, tapi dia bersih, ya udahlah katanya cek itu, aku masukin mobil ke gerasi, kata cek itu. Tapi aku masuk, dia berbalik, aku berbalik dulu sempat, dia masih jalan kan kayak gitu, aku masuk mobil kan, nah pas masuk mobil tuh, dia nipu, bukannya nak masuk ke gerasi, ngegas aja kayak gitu, nah senangkan saya sudah masuk mobil, sudah buka pintu kayak gitu, nah saya terjatuh, ya leset-leset kayak gini kan, terus seret mobil kayak gitu. Jadi sempat ditobrak kayak gitu? Hah? Sempat ditobrak kan? Dia mundur dulu kayak gitu, nah saya ngelak kan, nah habis itu kan terbuka kan itu, nah saya keceret, keceret aja sekitar 2 meter lah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!